Halo guys, welcome to my channel, assalamualaikum, balik lagi di Buye Channel Baik guys, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki kulkas elektrolux 2 pintu yang mengalami permasalahan tidak dingin guys Jadi sebelum itu saya harapkan sebelum kalian tonton video ini, kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya Oke guys, jadi guys, permasalahan kulkas 2 pintu pada elektrolux tidak dingin itu banyak faktor ya guys Bisa pempresornya, listriknya, ataupun PTCnya Maka dari itu, semoga video ini menjadi referensi kalian apabila kalian ingin memperbaiki kulkas 2 pintu elektrolux yang tidak dingin Oke guys, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita cek videonya guys Baik guys, disini kita kedapatan kulkas elektrolux 2 pintu yang mengalami permasalahan dari konsumennya Permasalahannya kulkasnya tiba-tiba tidak dingin ya guys Jadi disini saya cek memang tidak ada terasa dingin, langsung saja saya cek di bagian otomatisnya Untuk mengetahui keadaan otomatis dan juga saya akan mengukur ampernya nanti disini ya guys Disini saya lihat untuk pengkabelan tidak ada masalah Jadi langsung saja saya letakkan tang amper saya di salah satu kabel listrik di kulkas ini ya guys Bertujuan untuk seperti biasa mengukur kapasitas freonnya guys Kalian bisa lihat juga nomor mesinnya disini Dan juga di belakang bodi kulkasnya ini terlihat skematik kulkas elektroluxnya ya Jadi disini skematik ini mempermudah kita untuk mendiagnosis permasalahannya Disini langsung saja saya cekkan kulkasnya Dapat kalian lihat ampernya cukup tinggi ya guys 5,6 seharusnya dia tidak sampai segini ampernya Dan kalian perhatikan Kompresornya trip ya Maksudnya ya overloadnya memutus Kalau untuk saya lihat otomatisnya Putarannya normal Jadi disini saya cabut saja langsung coknya Untuk saya cek biasanya permasalahan seperti ini Ada indikasi permasalahan di PTCnya ya guys Jadi langsung saja kita buka box ini Biasanya PTC terletak di samping kompresornya guys Jadi disini dia menggunakan pencupit besi Kita buka saja Oke dapat kalian lihat sudah terlepas Box pangkoknya juga kita lepaskan saja langsung Dapat kalian lihat disitu terdapat 2 buah alat 1 PTC 1 juga overload ya guys Jadi disini saya akan melepas PTCnya Karena PTC ini berfungsi untuk sebagai starting panda kompresor Disini yang rentan terjadi permasalahan Dia kena tegangan listrik yang tidak stabil Sering dia bimetalnya pecah ya guys Jadi disini coba saya buka terlebih dahulu PTCnya Dan saya gerakkan dia seperti ada pecahan ya Di dalamnya Jadi disini saya akan coba buka Untuk melihat kondisi dalam bimetal pada PTC ini guys Pertama ya kita buka terlebih dahulu Kabel-kabel yang terhubung pada PTC Ingat pemasangan kabelnya jangan sampai terbalik Nanti saat memasangnya ya Karena apabila terbalik kompresornya bisa tidak hidup Disini saya bertujuan membuka PTCnya Untuk melihat kondisi dari bimetalnya ya guys Jadi kalian bisa lihat bagaimana cara saya membukanya ya guys Oke dapat kalian lihat PTCnya sudah terlepas dari kabelnya Disini saya akan mengecek dalam bimetalnya Dengan cara membuka klip di samping-samping PTC bodinya ya Caranya cukup mudah tinggal dibuka saja klipnya Oke setelah itu kita bisa langsung lepaskan saja penutupnya ya Kalian akan lihat tampilan seperti ini Lempengan besi dan juga bimetal di dalamnya Jadi saya lihat bimetalnya sudah pecah ya guys Berarti jelas ada permasalahan Mungkin ada listrik yang tidak stabil Yang mengakibatkan ada gangguan pada starting kompresornya Sehingga mengakibatkan PTC bimetalnya pecah Disini saya akan membuka Untuk bisa kalian lihat dengan jelas Nampak bimetalnya pecah ya guys Jadi sehingga kompresornya gagal starting Karena PTCnya ini rusak Jadi disini saya kebetulan memiliki stok PTC Saya lihat tahanannya sama Cuman dia sedikit berbeda di pinnya ya Saya pinnya 1 Sementara yang rusaknya ini pinnya 2 Karena mungkin dia menggunakan kapasitor Jadi disini guys saya membuka terlebih dahulu PTC yang bagusnya Stok saya untuk melihat konektor pinnya Pastinya sama ya Jadi jelas disini Karena dia punya saya satu pin Saya akan mengganti bimetalnya saja guys Tetap memakai rumah yang lamanya Karena saya punya cuman pin 1 Jadi disini Saya melepas bimetalnya saja Karena yang paling penting ya Memang bimetalnya ini guys Dialah yang berfungsi sebagai starting pada kompresornya Oke disini saya membukanya cukup hati-hati Jangan sampai Yang barunya pecah pula lagi ya guys Oke perlahan Jadi kalian bisa melakukan hal ini Apabila kalian memiliki PTC yang berbeda Cukup bisa mengganti dalamnya saja Oke ini PTCnya sudah terlepas Bimetalnya saya pasang pada PTC yang lama Disini saya akan coba memasukkan PTC yang lamanya Dengan bimetal yang baru Bisa kalian lihat PTCnya Bimetalnya sudah masuk ya Oke langsung saja saya tutup Untuk saya pasang Ke kompresor Waduh Kalian bisa lihat guys Ternyata Penutup yang PTC lamanya Ternyata Tidak muat dengan Bimetal yang barunya ya Gak mungkin saya paksa Bisa mengakibatkan Pecah kembali pada Bimetalnya Jadi setelah saya amatin Ternyata Rumah pada PTC yang Baru dengan yang lama Berbeda ya Ukurannya PTC punya saya Dia lebih besar Jadi otomatis Bimetalnya juga lebih besar Sementara bawaan dari Kompresornya Bimetalnya Kecil Karena PTCnya Lebih kecil Jadi disini Karena beda pinnya Saya berinisiatif Mengakalinya Dengan memindahkan Pinnya saja Dengan memakai Rumah Punya saya juga Yang baru Bimetalnya Saya kembalikan lagi Di PTC saya yang lama Tapi pin yang dari PTC yang pecah Sebelumnya Saya pindahkan ke PTC saya Yang baru ya guys Jadi disini Sifatnya saya Bagaimana Supaya Mengakalinya Supaya bisa Langsung selesai Karena kebetulan Tempat spare part Elektronik Dari lokasi Konsumen Cukup jauh ya Jadi disini Saya mengusahakan Bagaimana Supaya bisa Langsung selesai Oke disini Sudah pas Sudah 2 pin Dan saya lihat Pin yang lama Bekarat Disini saya coba Membersihkan Pinnya Dengan cara Menggosoknya saja Supaya karatannya itu Hilang ya guys Karena apabila Dia berkarat Kalipun Tidak baik Untuk koneksi Listriknya guys Jadi setelah Apabila ini Semuanya sudah Beres Langsung saja Kita tes di Kompresornya Harapan kita Kompresor sudah Bisa berjalan dengan Normal Tidak mengakibatkan Amperenya tinggi lagi Sampai 5, sekian Tadi Yang mengakibatkan Kompresornya Ya putus Overloadnya Trip ya guys Jadi disini Saya pasang kembali Kabel-kabelnya Jangan sampai Salah Setelah itu Kita langsung Tes kompresornya Guys Oke saya pasang Langsung Oke setelah kita Pasang Langsung saja Kita cokkan Kulkasnya kembali Guys Mudah-mudahan Kulkasnya normal Dapat kalian lihat Kompresornya sudah Start Dengan ampere Yang cukup rendah 0, sekian saja Tidak seperti tadi Yang sampai 5, sekian Dan kompresor pun Sudah berjalan dengan Normal ya guys Jadi permasalahannya Jelas Terletak di PTCnya saja Dan disini Saya cek Timernya sudah Berputar dengan Normal Jadi apabila Kalian mengalami Permasalahan seperti ini Kalian bisa cek Seperti yang Saya lakukan ini guys Disini saya cek juga Dryernya sudah Panas Sudah hangat Kompresor sudah Tetap bekerja Kita langsung saja Cek di dalam Bagian kulkas Dan setelah Saya cek Di dalam Kulkas Sudah dingin Sudah mantap Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kalian Apabila Kalian mengalami Permasalahan Kulkas Kalian tidak Dingin Jadi itu saja Yang dapat saya Sampaikan ya guys Semoga bermanfaat Jadi guys Jelas ya guys Pada video itu Kita lihat Permasalahannya Terletak di PTCnya Jadi pada Kasus di lapangan Tersebut Saya memiliki PTC yang Berbeda pink guys Tapi kalian Tidak perlu Khawatir Kalian bisa Mengakalinya Dengan cara Mengroker Bimetalnya Saja Mungkin guys Apabila kalian Mengalami Permasalahan yang sama Bisa menjadikan Referensi untuk kalian Dan semoga Video ini Bermanfaat Oke guys Mungkin itu saja Dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa guys